Pemirsa ruang terbuka hijau seperti Taman Menteng, Jakarta Pusat ini telah dipercantik menggunakan mural sejak Oktober lalu. Permajaan itu diterapkan pada empat lapangan olahraga yang ada di area Taman Menteng. Berikut liputan Ekan Nugraha dan Budi Utomo untuk Anda. Sejak pertengahan Oktober 2022, lapangan Taman Menteng, Jakarta Pusat terus dipercantik dengan seni mural. Seperti apa cantiknya? Ikuti saya. Empat lapangan di Taman Menteng kini berhiaskan mural karya seniman grafiti Stereo Volo. Karya mural ini bertajuk Glora Raman yang terinspirasi dari semangat kolaborasi dan keberagaman warga kota Jakarta. Empat lapangan olahraga seluas 4.000 meter persegi ini rampung dihias dalam waktu dua pekan dengan melibatkan 16 seniman asal Stereo Po. Tiga lapangan untuk pusal dan satu lapangan basket. Kehadiran Taman Maju Bersama seperti ini merupakan konsep ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk seluruh lapisan masyarakat di Jakarta. Lalu seperti apa? Komentar dari warga ibu kota? Ikuti saya. Kalau buat saya pribadi sih ya, kita jadi lebih bersemangat buat olahraga di sini. Ditambah juga kan banyak pepohonan di sini ya. Jadi tempatnya juga teduh gitu buat olahraga dan nyaman sih. Menurut gue sih keren ya. Apa jadi lebih banyak warnanya. Kan kemarin kayak catnya udah hilang semua. Ini jadi kayak lebih terang aja gitu. Jadi lebih keren lah semangat di sini. Karena kan sebelumnya tuh hancur banget. Aspalnya jelek. Dan kalau saya main di sini, sepatu saya yang baru pun jebol gitu rusak kan. Nah jadi saya sangat berterima kasih kepada Pemprov. Terus untuk pribadi saya main di sini nyaman banget ya. Nyaman banget. Fun juga. Orang-orangnya juga enak. Kelapangannya bagus. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah merampungkan 31 taman maju bersama. Guna melengkapi 69 taman yang sudah dibangun sepanjang tahun 2018 hingga 2021 lalu. Harapannya pada akhir 2022 nanti, ibu kota Jakarta memiliki 100 taman maju bersama yang terbangun. Perubahan indah ini merupakan salah satu upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif di ibu kota DKI Jakarta. Namun harus diingat betul, warga DKI harus menjaganya agar taman seperti ini atau ruang publik ini tetap layak untuk dikunjungi. Dari Jakarta, Eka Nugraha, Budi Utomo, TV One mengabarkan.